Video seorang istri melabrak suaminya yang ketahuan selingkuh viral di media sosial, bahkan yang lebih buat netizen nyesek adalah perkataan sang istri dihadapan laki-laki yang sudah pernah berjanji untuk berkomitmen dalam sebuah pernikahan. Sang istri dengan suara lantang mengingatkan suaminya jika mereka sudah memiliki tiga orang anak. Seistri sampai mempertanyakan dirinya kurang apa kepada suaminya. Sementara perempuan berbaju hitam yang diduga selingkuhan suaminya, tampak hanya berdiri dia menyaksikan pertengkaran tersebut. Terlihat berkali-kali sang istri melayangkan tamparan ke arah wajah suaminya, hingga tamparan terakhir membuat sang suami terjatuh. Kejadian tersebut tentu saja jadi perhatian pengunjung kafe dan warga yang melintas. Anak takut diri dari bawah! Anak takut diri dari bawah! Lihat! Aku kurang abang! Lihat buat lain sama aku banggernya di bawah! Saya tidak tahu, guys. Aduh, dia capok! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!